Halo pemeriksa setia nonton singkat, kali ini saya akan bercerita singkat film yang sangat menarik untuk dilihat. Oke, tanpa harus berdetek-detek, cus ke ceritanya. Paul dan Henry bertemu dalam satu bus yang tak begitu banyak penumpang. Paul mencoba mengakrapkan diri pada Henry dengan mengawali sebuah cerita pertemanan. Dan tujuan perjalanannya kemari membeli sebuah mobil dan tempat tinggal baru di Australia. Paul menawarkan Henry suatu pekerjaan. Henry menerimanya asalkan tak bersifat kekerasan. Keesokan harinya, Henry dijemput oleh Mark, teman Paul, di tempat yang telah ditentukan. Mark membawa Henry bertemu Gary atasannya. Di tengah perjalanan, Mark memberitahu pekerjaan yang dilakukannya bukanlah masalah narkoba, melainkan membuat paspor palsu. Sesampainya di tempat, Gary memberitahu bahwa Paul sedang bermasalah, dan posisinya harus digantikan oleh Henry. Gary juga mencampaikan, kelompoknya adalah kelompok tertutup. Tidak semua orang bisa masuk. Yang lebih diutamakan adalah keterbukaan dan kejujuran. Maka mereka tak akan cekan untuk membantu. Setelah bertemu Gary, Mark menanyakan riwayat Henry. Henry beberapa kali keluar masuk penjara karena kekerasan ringan, dan paling lama Henry di penjara selama dua tahun. Mark dan Henry tak menutup-nutupi sesuatu, karena dalam kelompoknya kejujuran adalah hal yang utama. Di hari berikutnya, mereka bertemu kembali dengan Gary. Karena Paul bermasalah, Gary memindahkannya sementara ke Inggris. Mark dan Henry ditugaskan untuk menemui Paul, dan memberikan sesumlah uang dan paspor kepada Paul sebelum pergi. Paul sempat menasihati Henry bahwa mereka orang-orang baik, jadi percayalah dan jujurlah pada mereka. Setelah bertemu Paul, mereka membakar mobil Paul untuk menghilangkan jejak. Keesokan harinya di motel, mereka bertemu dengan seorang detektif senior. Mereka mendapat tugas untuk terbang ke Melbourne untuk menemui John, sang pemimpin. Mark memberitahu Henry, kalau bertemu dengan detektif itu di jalan, jangan pernah menyapa atau menegati dan mengajak bicara. Dan suatu kehormatan juga bertemu dengannya, karena tidak semua anggota yang dipercaya bisa bertemu. Di Melbourne, mereka dikawal baik oleh anak buah John. Henry disanjung karena anggota baru yang berprestasi sampai bisa bertemu dengan sang pemimpin John. Mereka diberi tugas oleh John membawa kembali koper pada giri. Henry penasaran dengan isi koper, karena Henry merasa takut ini semua adalah jebakan. Mark menyuruh Henry tenang dan percaya pada John. John menyuruh anak buahnya untuk menanyakan tanggalnya Henry beserta nama aslinya. Henry sempat terdiam, namun Mark menyuruhnya untuk tidak menutupi identitasnya. John meminta Henry menemuinya dan memberitahu akan ada tugas khusus yang akan dibawanya. John butuh identitas asli untuk mengantisipasi jika terjadi sesuatu dengan pihak berwajib. Beberapa hari sekambalinya dari Melbourne, John memberi tugas pada Henry melalui Mark. Mark mengumpul Henry namun melalui box. Mark mendatangi rumahnya di mana Henry tak ada di rumah. Ia juga mendatangi tempat biasa Henry merenung, namun juga tak ada di sana. Mark merasa-rasah. Ia merasa Henry takut dan kabur akibat identitas aslinya yang diberikan pada John. Keesokan harinya, Henry mengabari Mark dan meminta maaf karena tak bisa dihubungi. Ia sedang berlibur bersama keluarganya. Mark memberitahu Henry ada tugas penting dari John yang harus ia kerjakan, dan sebelumnya ia harus bertemu John lebih dulu. Di tempat John bertemu Henry, John mengatakan bahwa identitas aslinya bermasalah dan terlacak sebagai kriminal oleh polisi. John ingin membantu Henry untuk membersihkan namanya di kepolisian, asalkan Henry menceritakan kenapa dia mempunyai catatan buruk di kepolisian. Sedangkan tugas ini hanya bisa dilakukan oleh Henry. Henry akhirnya menceritakan bahasa lalunya. Sebelum merubah namanya dari Peter Morley ke Henry, 8 tahun yang lalu, ia pernah menculik dan menghabisi anak lelaki berumur 13 tahun di Queensland. John ingin Henry menunjukkan tempat di mana ia melakukannya, dan John akan merekayasa semua yang Henry lakukan jika masalah Henry berkelanjutan hingga ke pihak berwajib. John menyuruh Cross untuk membantu Henry melihat TKP, agar Cross bisa membantu merekayasa kejadian dan membersihkan area TKP. Henry, Mark, dan Cross menuju lokasi di mana Henry mulai bertemu anak itu di jalan yang sepi dan membawanya jauh ke dalam hutan. Di suatu tempat, Henry menunjukkan di mana ia menghabisi dan membuang mayat korban. Cross meyakinkan dan memastikan Henry apakah ia benar-benar membuangnya di tempat itu. Henry yakin ia membuangnya di tempat itu, walau 8 tahun yang lalu keadaannya tak seperti ini. Setelah Henry memastikan di mana ia membuang korbannya, tiba-tiba beberapa polisi muncul mendekati dan mengembung Henry. Pada tahun 2002 silam di Queensland, Australia, polisi menangani kasus hilangnya seorang anak berusia 13 tahun bernama James Liston. Dalam penyelidikannya, polisi mencurigai Henry. Namun, tanpa bukti yang kuat, kasus itu ditutup. Setelah 8 tahun berlalu dan banyaknya kasus penculikan anak, akhirnya polisi yang menangani tindak kriminal bekerjasama dengan polisi di beberapa negara bagian Australia membuka kasus itu kembali. Mereka mencurigai Henry sebagai pelaku. Mereka melakukan misi penyamaran sebagai mafia dan berusaha mendekati Henry untuk bergabung dalam kelompoknya. Mark, Paul, Gary, John, dan semua yang pernah Henry temui adalah polisi dan detektif gabungan. Mereka sempat mengalami kebentuan tentang catatan kriminal Henry. Namun, setelah mengetahui nama asli Henry sebagai Peter Morley, mereka akhirnya mendapatkan titik terang. Mereka didugaskan secara halus untuk membuat Henry mengakui dan menceritakan perbuatannya yang akhirnya membawa Henry tertangkap saat di mana kini ia berada. Pencarian mayat korban mengalami kesulitan karena wilayah itu sering terjadi banjir dan membuat mayat korban bisa saja bergeser. Polisi memperluas pencarian yang dibantu beberapa relawan. Beberapa hari setelah penangkapan Henry, mayat James Liston, bocah laki-laki berusaha 13 tahun, akhirnya ditemukan. Itulah akhir dari seluruh film yang dibawakan secara singkat. Jumpa lagi bersama saya Joe di cerita singkat film berikutnya yang pasti lebih seru. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.